Hai assalamualaikum sahabat galeri bahasa, kali ini kita akan belajar bersama tentang cerpen loh kok cerpen lagi bu? dari SD kita udah sering banget loh bahas cerpen duh penyakitnya kambuh deh ini pasti nanti disuruh baca cerpen sedikit berat misal robonya suruh kami gak mau giliran nanti ada cerpen cinta-cintaan dibaca sampe subuh nah ini nih salah satu pola pikir yang keliru mau membaca kalau topiknya cinta-cintaan aja tak heran minat membaca di Indonesia sering dikatakan rendah hal tersebut terbukti dari paparan lembaga UNESCO yang pernah merilis survei terhadap minat baca di 61 negara hasilnya? minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001% atau menempati peringkat kedua terbawah dari seluruh negara yang disurvei padahal membaca merupakan kegiatan dalam bagian pendidikan yang mesti ditanam dan diasah secara berkala apalagi membaca karya sastra sebab karya sastra dinilai mampu memberikan dampak positif salah satunya menumbuhkan daya kreativitas, meningkatkan imajinasi, meningkatkan kemampuan komunikasi, analisis, dan empati kemudian menumbuhkan kemampuan problem solving, dan memperkaya pengalaman jadi ada yang masih bilang membaca cerpan itu tidak penting karya sastra secara umum dibagi menjadi tiga ada puisi, prosa, dan drama pembahasan kita kali ini akan fokus pada prosa, lebih tepatnya prosa baru berbicara tentang prosa baru berarti kita membicarakan sastra Indonesia atau lebih tepatnya sastra berbahasa Indonesia ini tentu berbeda dengan sastra lama yang menggunakan bahasa Melayu dan masih bersifat kedaerahan selain itu, prosa lama cenderung membawa kita ke alam hayal sedangkan prosa baru membawa kita ke alam nyata nah, salah satu bentuk prosa baru adalah cerpen cerpen atau cerita pendek adalah karangan prosa fiksi berbentuk naratif yang lebih pendek daripada novel dan biasanya hanya menceritakan sedikit tokoh sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cerpen diartikan sebagai kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi nah, karena pendeknya cerita yang diceritakan dalam cerpen maka lahirlah ungkapan bahwa cerpen adalah cerita yang dapat dibaca habis dalam sekali duduk berdasarkan oran yang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa cerpen memiliki beberapa ciri-ciri antara lain yang pertama, alur punggal dan lebih sederhana kemudian yang kedua, tokoh yang dimunculkan hanya beberapa orang saja ciri yang ketiga, latar yang dilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkup yang relatif terbatas dan ciri yang keempat, tema dan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan juga relatif terbatas kemudian kita masuk ke struktur cerpen terdapat beberapa struktur dalam sebuah cerpen atau cerita pendek diantaranya ialah sebagai berikut yang pertama, abstraksi atau pengenalan situasi cerita pada bagian ini, biasanya penulis menceritakan bagaimana situasi yang sedang terjadi memperkenalkan tokoh dan informasi umum lainnya kemudian struktur yang kedua, yaitu orientasi atau pengungkapan peristiwa di bagian ini, penulis mulai mengenalkan konflik menceritakan apa yang sedang terjadi di dalam cerita kemudian struktur yang ketiga, yaitu komplikasi menuju pada adanya konflik di bagian ini, konflik mulai dipaparkan di dalam cerita artinya, terjadi peningkatan konflik kemudian, struktur yang keempat, yaitu klimaks atau puncak konflik nah, di sini, konflik sudah mencapai puncaknya inilah bagian cerita yang paling besar dan paling mendebarkan pada bagian ini, ditentukan perubahan nasib beberapa tokonya apakah tokoh tersebut berhasil atau gagal menyelesaikan masalah ditampilkan di bagian ini dan struktur yang terakhir, yaitu koda atau penyelesaian nah, sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami puncak konflik tadi namun, koda ini bersifat opsional boleh ada, boleh juga tidak ada karena ada pula cerpen yang akhir ceritanya diserahkan pada imaji pembaca jadi, akhir ceritanya dibiarkan menggantung tanpa ada penyelesaian selanjutnya, kita masuk ke unsur-unsur dalam cerpen cerpen mempunyai beberapa unsur yang menyusunnya unsur cerpen dapat dibagi ke dalam dua kategori yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam cerpen itu sendiri sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar cerpen nah, unsur-unsur intrinsik cerpen antara lain yang pertama, tema tema adalah pokok pikiran dasar cerita yang dipakai sebagai dasar untuk mengarang ada beragam sekali tema yang dapat kita pakai dalam mengarang cerpen misal tema persahabatan tema kekeluargaan percintaan religiusitas dan masih banyak lagi kemudian yang kedua ada tokoh dan penokohan tokoh merupakan pelaku yang mengembang peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin cerita tokoh juga bisa diartikan sebagai pelaku dalam karya sastra nah, tokoh ini berfungsi sebagai penggerak cerita oleh karena itu ia adalah individu rekaan yang dikenai atau yang mengalami berbagai peristiwa ditinjau dari keterlibatannya dalam keseluruhan cerita tokoh fiksi dibedakan menjadi dua yang pertama ada tokoh sentral dan yang kedua ada tokoh periperal tokoh sentral atau tokoh utama adalah tokoh yang mengambil bagian terbesar dalam cerita dan tokoh periperal atau tokoh tambahan hadirnya tokoh tambahan ini ditujukan agar peristiwa atau perbuatan yang dialami tokoh utama menjadi lebih hidup lagi sedangkan berdasarkan sifatnya tokoh dibedakan menjadi tiga ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis tokoh protagonis adalah tokoh yang menyampaikan nilai-nilai positif sedangkan tokoh antagonis adalah lawan dari tokoh protagonis yang menyampaikan nilai-nilai negatif kemudian bagaimana dengan tokoh tritagonis? tokoh tritagonis adalah tokoh penengah biasanya diperankan oleh orang bijak yang menengahi permasalahan antara tokoh protagonis dengan tokoh antagonis sedangkan penokohan adalah cara pengarang dalam menampilkan tokoh atau pelaku nah metode penokohan pada dasarnya dibagi menjadi dua ada metode analitik dan metode dramatik yang pertama metode analitik metode analitik atau metode secara langsung artinya pengarang menggambarkan watak-watak tokoh dengan mendeskripsikannya secara langsung misal, Arya adalah siswa yang tampan selain tampan, ia juga sangat rajin dan berprestasi tak heran Arya menjadi udaman di sekolahnya nah dengan metode seperti ini sang pembaca tidak perlu berpikir lagi dengan watak tokoh tersebut jadi dijelaskan secara langsung kemudian metode yang kedua yaitu metode dramatik secara tidak langsung metode dramatik adalah metode yang menampilkan tokoh secara tidak langsung atau tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan tingkah laku tokoh metode secara tidak langsung ini dapat kita gambarkan melalui bentuk fisik secara lahir atau jalan pikiran tokoh tindakan tokoh lingkungan tokoh atau melalui dialog antar tokoh unsur berikutnya adalah latar atau setting latar dibagi menjadi tiga adalah latar tempat, latar waktu, dan latar suasana unsur selanjutnya yaitu alur alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan sesama dan menggerakkan jalan cerita melalui kerumutan ke arah klimaks dan penyelesaian nah alur ini dibagi menjadi tiga ada alur maju ada alur mundur serta ada alur campuran alur maju berarti cerita dikisahkan mulai dari awal sampai akhir secara runtut sesuai kronologi waktu dan yang kedua ada alur mundur alur ini digambarkan dengan jalan cerita yang tidak urut penulis biasanya menceritakan sebuah konflik terlebih dahulu kemudian menengok kembali kejadian yang menjadi sebab konflik itu terjadi kemudian bagaimana dengan alur campuran apakah maju mundur? nah alur campuran ini bisa dipahami sebagai gabungan antara alur maju dan alur mundur jadi di beberapa bagian ada yang menceritakan masa lalu, masa sekarang, atau bahkan ada yang menceritakan masa depan struktur selanjutnya yaitu sudut pandang sudut pandang adalah arah pandang seseorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita dengan kata lain, sudut pandang merupakan cara penulis memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita ada dua sudut pandang yang bisa kita gunakan dalam membuat cerpen yaitu ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganggi aku, saya, atau juga kami, kita dalam bentuk jamak pada saat menggunakan sudut pandang orang pertama, penulis seakan-akan menjadi salah satu tokoh dalam cerita yang sedang dibuat si pembaca pun akan merasa melakoni setiap cerita yang digisahkan sudut pandang orang pertama dibagi lagi menjadi dua ada sudut pandang orang pertama tokoh utama dan sudut pandang orang pertama sebagai tokoh sampingan sedangkan sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti dia, ia, atau nama tokoh dan juga mereka dalam bentuk jamak kata ganti ini digunakan untuk menceritakan tokoh utama dalam sebuah cerita pada sudut pandang orang ketiga ini, si penulis berada di luar isi cerita dan hanya mengisahkan tokoh dia di dalam cerita sudut pandang orang ketiga juga dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat saja kemudian unsur intrinsik terakhir adalah amanat pengertian amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui karyanya agar pembaca dapat menarik kesimpulan dari karya tersebut amanat ini dibagi menjadi dua macam ada amanat tersurat ada amanat tersirat yang pertama amanat tersurat yaitu pesan moral yang disampaikan secara langsung dan jelas oleh pengarang di dalam karyanya sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca melalui kalimat deskriptif jika berupa tulisan dan yang kedua ada amanat tersirat yaitu pesan moral yang disampaikan secara tersembunyi atau implisit oleh pengarang dan hanya bisa dimengerti oleh pembaca bila mengikuti alur cerita demikian pembahasan kita kali ini sampai bertemu di video-video selanjutnya semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh